Halo semua, kembali lagi bersama Aabrai, The Young Man Behind This Voice Setelah satu minggu tidak upload video dikarenakan beberapa kesibukan yang tak bisa ditinggalkan Pada video kali ini, Aabrai akan kembali menceritakan sebuah drama Korea yang banyak sekali kalian request di kolom komentar berjudul Numbers Drama yang menurut Aabrai sangat rekomendasi banget untuk kalian tonton karena memiliki alur cerita yang sangat keren Dimana drama Numbers ini akan menceritakan perjuangan seorang pria bernama Jang Hu Yang bertekad untuk bisa mengungkap misteri kematian kakeknya yang disebabkan oleh sebuah perusahaan akuntan terbesar di Korea Dan untuk bisa mengungkap semuanya, Jang Hu harus bekerja di perusahaan akuntan itu walaupun dirinya hanya lulusan SMA Hingga dengan kegigihannya, Jang Hu pun bisa diterima Tetapi karena hanya lulusan SMA, Jang Hu hanya dianggap sebagai cilu karena ia selalu diremehkan perakuntan lain Karena latar belakang pendidikannya yang tak bersekolah tinggi Namun dengan kejeniusan, ketelitian, serta tekad kuat yang dimilikinya Jang Hu mampu membuat orang-orang yang meremehkannya terkesima Bahkan Jang Hu mampu mengungkap rahasia-rahasia bobrok perusahaan yang tak bisa diungkap oleh orang lain Penasari dengan cerita lengkapnya? Tanpa banyak spoiler lagi Mari kita langsung saja ke ceritanya Dan you are geber... Bye Cerita diawali dengan diperlihatkan seorang anak kecil yang sedang berlari sambil ketakutan Hingga anak kecil tadi ditemukan oleh seorang kakek-kakek pemilik perusahaan konstruksi Dimana si kakek ini langsung membawa anak kecil tadi untuk diberi makan Serta dikenalkan kepada anak perempuannya bernama Jisoo dan juga seorang ecu-ece yang merupakan pemilik rumah makan di perusahaannya Setelah itu si kakek kemudian membawa anak kecil itu ke kantor polisi untuk mencari tahu mengenai informasi keluarganya Tetapi petugas polisi mengatakan Tak ada satupun informasi yang bisa ditemukan mengenai anak tadi Membuat si kakek ini memutuskan untuk merawat anak kecil itu sebagai bagian dari keluarganya Sehingga cerita 10 tahun pun berlalu Kini anak kecil tadi sudah tumbuh dewasa dan bernama Jang Hu Dimana karena didikan si kakek yang sangat baik Membuat Jang Hu memiliki keperibadian baik dan tak segan-segan Menolong kedua sahabatnya yang sedang ditindas oleh para begundal sekolah Dimana kejadian itu membuat si kakek khawatir kepada Jang Hu Karena harus dipanggil oleh polisi dan terlihat pula Jika si kakek ini sangat menyayangi Jang Hu karena begitu marah Ketika para begundal itu menyebut Jang Hu tak memiliki orang tua Begitupun dengan Jang Hu Dimana walaupun dirinya tak mengingat apapun mengenai orang tuanya Tetapi Jang Hu merasa bahagia karena bisa tinggal dengan si kakek yang sangat tulus menyayanginya Hingga ketika Jang Hu sedang membantu si Ece menyiapkan makanan untuk para pekerja kontraktor milik kakeknya Dirinya kemudian mendengar dua orang akuntan yang bertugas mengaudit Sedang membicarakan jika perusahaan kontraktor milik kakeknya akan segera ditutup sebab mengalami likuidasi Mendengar itu Jang Hu berusaha memberitahukan itu kepada kakeknya Akan tetapi kakeknya yang sedang sibuk malah menghari-harikan Jang Hu Hingga tak lama Jang Hu kemudian mendengar berita Jika perusahaan kontraktor milik kakeknya tiba-tiba dinyatakan bangkrut Jang Hu yang merasa ada sesuatu yang janggal Kemudian datang ke tempat kakeknya Dimana disana para pekerja kini sedang adu regeng dengan para petugas Jang Hu yang melihat para petugas berbuat kasar kepada para pekerja Dengan kemampuan gelutnya berusaha seorang diri menghentikan para petugas yang berbuat kasar kepada para pekerja Namun karena kalah jumlah Jang Hu tak bisa berbuat banyak Hingga datanglah seorang pria bernama Han Seng Jo Yang merupakan seorang akuntan yang menangani likuidasi perusahaan kontraktor kakeknya Dimana Seng Jo mengatakan Jika kekerasan serta kemarahan yang ditunjukkan Jang Hu saat ini sama sekali tak berguna Karena hal itu tak bisa mengubah apapun sama sekali Hingga tak lama Jang Hu pun melihat dengan mata kepalanya sendiri Jika bangunan yang telah dibuat oleh kakeknya dihancurkan begitu saja Dan ketika malam ternyata masalah tak berhenti begitu saja Sebab para pekerja tiba-tiba berdatangan ke rumah dengan menunjukkan Jika direkening mereka masing-masing sudah ada uang yang dikirimkan kakeknya Membuat Jang Hu khawatir dan langsung bergegas pergi ke tempat konstruksi Dan disana Jang Hu begitu terkejut ketika melihat si kakek melakukan bunir Hari-hari bahagia yang dulu dirasakan Jang Hu Kini sekejap berubah menjadi peneritaan karena semuanya hilang Hanya karena keputusan dari petugas akuntansi yang menyebut perusahaan kakeknya bangkrut Jang Hu yang sedari awal merasa ada kejanggalan Mencoba menceritahu dengan mendatangi semua kantor akuntansi untuk mencoba menanyakan mengenai hal tersebut Tetapi tak ada satupun kantor akuntansi yang memberikan jawaban Bahkan mereka semua seolah tak mau berurusan dengan kantor akuntansi yang menerbitkan surat keputusan yang dibawa oleh Jang Hu Hingga di tengah keputusasaan yang Jang Hu rasakan Dirinya melihat sebuah papan iklan akademi akuntan yang mengajarkan bagaimana menjadi seorang akuntan Untuk itu Jang Hu kemudian menemui kedua sahabatnya dan mengatakan Jika mulai saat ini dirinya sudah memutuskan untuk menjadi seorang akuntan Agar bisa diterima di kantor akuntan terbesar yang telah menerbitkan kebangkrutan perusahaan kakeknya Tentu saja keputusan itu awalnya ditentang oleh kedua sahabatnya Jang Hu Sebab untuk menjadi seorang akuntan haruslah memiliki pendidikan tinggi Tetapi melihat tekad Jang Hu, kedua sahabatnya hanya bisa mendukung keputusan Jang Hu Dimana setelah itu terlihat Jang Hu tanpa henti-hentinya belajar sampai lupa waktu dan juga lupa makan Hingga entah apa yang terjadi Kini kerja keras Jang Hu berbuah manis Sebab dirinya bisa diterima di kantor akuntan yang ia incar bernama akuntan fail Walaupun Jang Hu hanya lulusan SMA Akan tetapi karena latar pendidikan Jang Hu yang tak mengenyam bangku kuliah Saat pertama kali bekerja Jang Hu seolah dianggap cilat karena tak dianggap oleh para senior yang merasa Keberadaan Jang Hu hanyalah beban saja Bahkan Jang Hu tak diberikan berkas apapun dilokernya seperti pekerja seangkatannya Jang Hu yang merasa diperlakukan tak adil kemudian mencoba bertanya kepada salah satu seniornya Akan tetapi Jang Hu malah mendapatkan hinaan karena tak mengenyam bangku kuliah seperti yang lain Yang mana hal itu diketahui oleh wakil pemimpin perusahaan bernama Han Jae Gyun Yang bertanya kepada bawahannya Kenapa orang seperti Jang Hu bisa masuk ke perusahaan akuntan fail Bawahannya yang menjabah sebagai direktur bernama Hyun Hu kemudian berkata Jika orang yang memasukkan Jang Hu adalah anaknya Han Jae Gyun sendiri Yaitu Seng Jo pria yang bertemu Jang Hu di scene awal Membuat kita bertanya-tanya mengenai tujuan Seng Jo melakukan itu Sedangkan Jang Hu sendiri kini dirinya hanya terdiam sendiri di ruang pekerja baru Tanpa ada satu pun yang bisa ia kerjakan Sebab para senior tak ada satu pun yang mau menjadikannya sebagai partner kerja Hingga Jang Hu pun bertemu dengan seorang perempuan bernama Yeon A Dimana Jang Hu yang merasa Yeon A merupakan senior yang bisa memberikannya projek Tanpa rasa malu Jang Hu pun meminta kepada Yeon A untuk memberikannya tugas apapun Namun Yeon A mengatakan Jika dirinya bukanlah orang yang bertanggung jawab memberikan tugas atau proyek kepada pekerja baru Sebab tugasnya adalah sebagai penanggung jawab pelatihan pegawai baru Membuat Jang Hu kembali tertegun Sebab ternyata apa yang ia sangka menjadi seorang akuntan untuk mencari tahu mengenai kebenaran yang terjadi kepada perusahaan kakinya saatlah berat Karena belum apa-apa Jang Hu merasa telah diintimidasi karena statusnya yang tak bersekolah tinggi Hingga di tengah lamunannya saat di atap gedung Jang Hu akhirnya bertemu kembali dengan Song Ju Orang yang dulu memberikan surat mengenai kebangkrutan perusahaan kakinya Dimana di pertemuan kali ini Seng Jo yang sudah mengetahui semua yang dialami Jang Hu kemudian berkata Jika dirinya adalah orang yang menerima Jang Hu di perusahaan walaupun hanya lulusan SMA Untuk itu Seng Jo ingin melihat pembuktian serta tekat yang dimiliki Jang Hu tanpa harus melihat status pendidikannya Sebab menurutnya hal tersebut tidaklah penting Karena menjadi seorang akuntan hebat harus dibuktikan dengan pembuktian nyata Awalnya Jang Hu sama sekali tak mengerti dengan perkataan Seng Jo Karena merasa jika tak memiliki koneksi maka tak ada kesempatan baginya untuk membuktikan jika dirinya layak Hingga di tengah keputus asaannya Jang Hu kemudian menyadari sesuatu yang bisa ia lakukan Dimana Jang Hu kemudian melepaskan emtek miliknya dan langsung membersihkan semua lantai Membuat semua orang yang berada di sana merasa keheranan dengan apa yang dilakukan oleh Jang Hu Kini Jang Hu tak segan melakukan apapun yang diperintahkan semua orang padanya Bahkan hanya sekedar urusan mempotokopi berkas orang lain Jang Hu tanpa segan mau melakukan semua itu Hingga tindakan Jang Hu itu didengar oleh Seng Jo yang bertanya Kenapa Jang Hu melakukan itu? Sebab Seng Jo merasa jika semua orang hanya memanfaatkan Jang Hu saja Bahkan memberikan julukan kepada Jang Hu sebagai si pesuru Tetapi Jang Hu mengatakan Jika dirinya seganya melakukan itu karena sekarang semua orang seolah bergantung kepadanya untuk mengerjakan urusan mereka Kita lalu diperlihatkan jika ternyata hubungan Seng Jo dan juga Han Jae Gion ayahnya sangatlah tidak harmonis Karena keduanya memiliki keyakinan yang sangat berbeda Dimana ayahnya yang kini menjabat sebagai wakil CEO perusahaan Sangat bernapsu untuk bisa menjadi pemimpin Walaupun harus melakukan cara-cara kotor Dan Seng Jo pun akhirnya mengungkapkan tujuannya menerima Jang Hu Karena dirinya yakin jika Jang Hu bisa menjadi kartu yang bukan apa-apa Tapi bisa menjadi apapun yang nantinya bisa mengguncang perusahaan jika terjadi sesuatu Untuk itu Seng Jo meminta kepada Jang Hu untuk bergabung ke dalam divisinya Namun Jang Hu yang memiliki tujuan lain masuk ke perusahaan akuntan tail Langsung menolak ajakan Seng Jo untuk bergabung dalam divisinya Membuat Seng Jo genok sebab seharusnya Jang Hu merasa beruntung Karena semua pekerja baru sangat menginginkan hal itu Di sisi lain Han Jae Gion yang memiliki ambisi untuk dapat menjadi presidir Ternyata ia sudah banyak melakukan rencana salah satunya menempatkan bawahannya Untuk bekerja di kopi shop dekat kantor Agar bisa mendengar semua gibahan orang mengenai informasi di visi lain Terhusus divisi audit yang selalu menantangnya menjadi presidir Dan kini sebagai langkah awal Han Jae Gion yang sedang menangani proyek besar penjualan saham perusahaan keartisan Bernama Vival Entertainment Menyuruh Young Wu bawahannya untuk bersiap dengan hambatan yang mungkin akan terjadi Ketika tim audit keuangan yang dipimpin oleh Kang Hyun Menemukan sesuatu yang bisa membatalkan penjualan saham Vival Entertainment Kang Hyun sendiri sebagai ketua tim audit dalam penjualan saham perusahaan entertainment Dibuat kewalahan karena bawahannya tak bisa mendapatkan bukti konfirmasi Hutang Vival Entertainment di salah satu bank swasta Sebab tanpa bukti konfirmasi itu Dirinya tak bisa memutuskan seperti apakah kondisi keuangan Vival Entertainment Hingga hal itu didengar oleh Jang Hu Dimana dirinya menawarkan diri untuk pergi ke bank swasta itu Dan berjangji akan mendapatkan bukti konfirmasi yang dibutuhkan oleh Kang Hyun Kang Hyun yang sudah tak memiliki pilihan lain Kemudian mempercayakan hal itu kepada Jang Hu Walaupun bawahannya mengatakan Jika Jang Hu tak mungkin bisa mendapatkan konfirmasi hutang itu Sebab teller disana seolah sengaja mengulur waktu Agar tim audit selalu gagal mendapatkannya Hingga ketika Jang Hu akan pergi Dirinya kembali bertemu dengan Yeon Ah yang kebetulan akan menuju ke arah yang sama dengan tujuan Jang Hu Dimana saat Jang Hu tiba Seperti yang dikatakan bawahan Kang Hyun Teller disana seolah menghare-harekan Jang Hu dengan alasan Jika para nasabah lain harus terlebih dahulu dirinya layani ketimbang Jang Hu Melihat para nasabah itu adalah lansia dan juga ibu-ibu yang sangat memiliki waktu banyak Jang Hu dengan kejeniusannya Kemudian membuat rencana agar semua nasabah itu mengisi formulir yang telah ia siapkan mengenai keperluan mereka Hingga dengan cepat nasabah yang tadi mengantri kini sudah tak ada Membuat teller bank itu tak lagi memiliki alasan untuk menolak keperluan Jang Hu Untuk meminta dokumen konfirmasi hutang yang diperlukan Kang Hyun Melihat Jang Hu berhasil membawa konfirmasi hutang itu Kang Hyun pun merasa tak percaya Sebab dengan mudahnya seorang Jang Hu yang awalnya selalu dianggap cile Malah mampu membawa surat konfirmasi itu tak seperti bawahnya yang selalu kesusahan Karena teller bank seolah tak mau memberikannya Untuk itu Kang Hyun meminta Jang Hu untuk membantu timnya dalam audit keuangan Paypal Entertainment Dimana hal itu tentu saja membuat Jang Hu bahagia Karena untuk pertama kalinya semenjak diterima Dirinya mendapatkan proyek yang bisa ia kerjakan Hingga dengan kecerdasan serta ketelitan Jang Hu dalam masalah angka Dirinya kemudian menyadari sesuatu mengenai keuangan Paypal Entertainment Yang tak disadari oleh Kang Hyun dan juga bawahan Kang Hyun sebelumnya Hingga ketika Jang Hu melaporkan hal itu kepada Kang Hyun Kang Hyun pun menyadari Jika sebenarnya Paypal Entertainment sebenarnya sudah bangkrut Karena tak bisa membayar hutang-hutangnya Namun anehnya perusahaan yang akan membeli Paypal Entertainment Seolah menutupi hal tersebut Dan ketika menanyakan hal itu kepada Han Jae Hyun Ternyata semua itu memang disengaja Sebab perusahaan yang akan membeli Paypal Entertainment melakukannya Untuk menutupi penggelapan pajak yang dilakukan anaknya Tak bisa lagi menyembunyikan hal itu Han Jae Hyun kemudian memberikan pilihan kepada Kang Hyun Untuk memanipulasi laporan audit Paypal Entertainment Agar pembelian Paypal Entertainment tetap bisa dilakukan Sebab jika tidak Han Jae Hyun dengan kekuasaannya mengancam Kang Hyun Tak akan bisa lagi menjadi seorang akuntan Dan jika Kang Hyun menuruti perintahnya Kang Hyun akan bisa naik pangkat Serta cuannya pun mengalir ke kantong pribadi Kang Hyun Kang Hyun yang mendengarnya hanya bisa terdiam Sebab pilihan yang diberikan Han Jae Hyun kepadanya sangatlah berat Sementara Hyun Ah yang ditugaskan mengaudit perusahaan perhiasan Bersama rekannya malah kembali bertemu dengan Jang Hu ketika rekannya meminta bantuan Jang Hu Agar pekerjaan mereka cepat selesai Bahkan momen kebersamaan antara keduanya bisa terjadi ketika rekannya harus pergi Karena ada hal mendesak Membuat Hyun Ah bisa lebih mengenal Jang Hu Yang selalu berbicara mengenai perhiasan mewah yang sekarang sedang mereka audit Kesokan harinya Kang Hyun yang sedang berada di atap Sambil merenungkan mengenai perkataan Han Jae Hyun Kemudian didatangi oleh Jang Hu Yang kemudian membicarakan mengenai dirinya Saat tak memiliki kekuasaan ketika ingin berbuat sesuatu yang menurutnya baik Mendengar perkataan Jang Hu Seolah membuat Kang Hyun ketriger untuk memutuskan pilihannya Dimana dirinya pada akhirnya memilih melaporkan semua yang ia temukan Walaupun harus kehilangan pekerjaannya sebagai akunta Tetapi pilihan itu seolah malah membuatnya bahagia Bahkan dirinya berterima kasih kepada Jang Hu Karena telah membuatnya berani Hingga ketika Kang Hyun bertemu dengan Seng Jo Dirinya memberikan nasihat agar Seng Jo bisa mendidik Jang Hu dengan sangat baik Sebab Jang Hu merupakan orang yang sangat baik Serta memiliki kemampuan yang tak dimiliki oleh orang lain Sedangkan Hyung Mu meminta maaf kepada Han Jae Hyun Sebab tak menyangka jika Kang Hyun sampai berani melakukan itu Walaupun harus kehilangan pekerjaannya Namun Han Jae Hyun mengatakan Jika dirinya memiliki rencana cadangan Karena ia sudah mengira hal ini akan terjadi Dimana kita pun diperlihatkan alasan Jang Hu Mau menjadi seorang pesuruh siapapun Sebab dengan itu dirinya bisa mengetahui hal yang terjadi di kantor mengenai apapun Hingga dengan itu dirinya bisa mengetahui siapa saja orang yang berpengaruh di perusahaan pelakuntan Serta orang yang mengendalikannya Agar tujuan utamanya mengetahui orang yang bertanggung jawab mengenai kematian kakeknya Bisa ia ketahui Sedangkan Han Jae Hyun terlihat didatangi pemilik perusahaan yang akan membeli Vival Entertainment Bernama Chan Jo Si Chan Jo ini begitu marah karena rencananya untuk membeli Vival Entertainment Kini sudah gagal Membuatnya khawatir jika anaknya akan ditangkap pihak kejaksaan Tetapi Han Jae Hyun mengatakan Jika dirinya sudah memiliki rencana lain Yaitu membuat risalah palsu mengenai kesalahan penggelapan yang dilakukan anaknya Dimana dengan rencana itu Anaknya Chan Jo langsung dibebaskan oleh kejaksaan Kini setelah masalah itu selesai Perusahaan akuntan file ditunjuk untuk memberikan kuasa Menentukan harga semua aset milik Vival Entertainment Sebab Bang Ji San selaku pemberi modal utama Vival Entertainment Ingin melelang semua aset Vival Entertainment untuk menutupi hutang yang tak bisa dibayar Dan sebagai akuntan yang ditunjuk mengenai hal itu Perusahaan akuntan file harus bisa memberikan standar harga penjualan dan juga pembelian Namun ada satu masalah Sebab ternyata Seng Jo menyadari Jika di riwayat akun perusahaan Vival Entertainment Ada jejak penggelapan yang dilakukan anaknya Chan Jo Menyadari itu Chan Jo menyuruh Han Jae Gion untuk membantunya mendapatkan semua aset Vival Entertainment Dengan harga yang sedikit lebih tinggi diantara yang lain Sebab perusahaan Vival Entertainment tak memiliki aset apapun yang berguna Seng Jo yang ditunjuk sebagai akuntan perwakilan perusahaan Yang akan membeli aset Vival Entertainment dengan harga yang sesuai Kemudian meminta bantuan Jang Hu agar hal itu tak diketahui oleh perusahaan Chan Jo Sebab Seng Jo yakin jika Chan Jo akan bernafsu untuk bisa membeli aset Vival Entertainment Untuk menutupi rahasia anaknya Namun jika Chan Jo membeli dengan harga di atas standar Maka hal itu merupakan keuntungan bagi perusahaan yang menunjuknya Jang Hu yang belum terbiasa dengan hal itu Kemudian mencoba mendiskusikannya dengan kedua sahabatnya Untuk membantunya agar harga standar yang telah ditentukan Seng Jo Tak diketahui oleh Chan Jo Dan keesokan harinya ketika Seng Jo dan juga Jang Hu akan pergi ke tempat pelelangan Untuk memberikan harga standar yang telah mereka tentukan Saat di jalan rombongan mobil berusaha mencegatnya Jang Hu dan juga Seng Jo yang menyadari rombongan itu untuk menghentikan mereka Agar tak sampai tepat waktu ke pelelangan Kemudian berusaha sekuat tenaga agar bisa kabur dari rombongan yang berusaha mencegatnya Walaupun pada akhirnya mereka bisa dihentikan Hingga membuat Jang Hu lengah membuatnya kehilangan berkas yang ia bawa Tetapi Jang Hu tak pantang menyerah Dirinya langsung berlari sekuat tenaga untuk sampai ke tempat pelelangan itu Dan tanpa disadari semua orang Ternyata Jang Hu sudah menyiapkan rencana cadangan bersama kedua sahabatnya Sebab dokumen yang dicuri rombongan tadi adalah dokumen palsu Karena dokumen yang asli dibawa oleh sahabat Jang Hu Membuat Chan Jo gelisah karena takut Jika perusahaan yang menunjuk Seng Jo tawarannya lebih tinggi dari yang telah ia ajukan Di tengah rasa kepanikannya Chan Jo kemudian merebut dokumen yang dibawa Hiyumu Dan langsung menuliskan harga mahal dari seharusnya Hingga ketika lelang dilakukan Chan Jo begitu terkejut Sebab Seng Jo di dalam berkas tawarannya hanya menawar dengan harga murah Membuatnya uring-uringan karena kesalahannya yang terlalu takut Hingga membuatnya harus membeli perusahaan Paypal Entertainment berkali-kali lipat Dari harga yang diajukan perusahaan yang menunjuk Seng Jo Dengan kemenangan itu membuat Jang Hu bahagia Karena untuk pertama kalinya dirinya merasa menjadi seorang akuntan Hingga di momen itu Jang Hu mendengar pemilik perusahaan yang menunjuk Seng Jo mengatakan Jika Seng Jo sangatlah kompeten sebab bisa memberinya untung seperti yang dilakukan Seng Jo dulu saat memutuskan jika perusahaan kontraktor milik kakeknya Jang Hu likuidasi Tentu saja mendengar itu Jang Hu kemali teringat dengan kejadian masa lalu yang menimpa kakeknya Dan alasannya menjadi seorang akuntan di perusahaan fail Dengan penuh amarah Jang Hu kemudian bertanya kepada Seng Jo alasannya dulu memutuskan jika perusahaan kakeknya telah bangkrut Sebab gara-gara keputusan yang diambil Seng Jo dirinya harus menderita karena kehilangan kakek yang sangat ia sayangi Karena setelah menyelidikinya selama ini keputusan Seng Jo yang menyatakan perusahaan kakeknya bangkrut sama sekali tak ada Bahkan berkas kasus itu sama sekali tak disimpan di ruangan berkas seperti kasus-kasus yang lain Tetapi Seng Jo tak menjawab apapun Hingga saat di rumahnya Seng Jo pun kemali teringat momen ketika kakeknya Jang Hu melakukan bunir karena keputusannya Dimana ternyata Seng Jo memiliki hubungan asmara dengan Jisoo anak dari kakeknya Jang Hu Dan karena kesalahan itu Seng Jo tak pernah lagi melihat Jisoo sampai sekarang dan hal itu selalu menghantuinya sampai saat ini karena rasa bersalahannya Hingga tiba-tiba Seng Jo pun tak sadarkan diri karena memikirkan kejadian itu Sementara Jang Hu sambil melihat foto yang telah ia kumpulkan mengenai semua orang yang ia curigai Kini ia mempertanyakan kenapa saat itu Seng Jo menuliskan keterangan mengenai perusahaan kakeknya Sebab ia merasa jika Seng Jo bukanlah orang yang akan melakukan itu tanpa ada sebab Dimana Seng Jo juga sebenarnya saat ini sangatlah menderita Sebab dulu dirinya sebenarnya sudah hampir menikah dengan Jisoo Akan tetapi karena masalah yang menimpa kakeknya Jang Hu Rencana itu batal Karena Jisoo pergi dan menyalahkan Seng Jo sebagai orang yang telah membuat ayahnya meninggal Seng Jo lalu menemui dulu Jang Hu dan memberikan sebuah dokumen Walaupun nampak Jang Hu masih marah Karena Seng Jo belum memberikan jawaban mengenai pertanyaan yang kemarin ia tanyakan Dimana dokumen yang diberikan oleh Seng Jo merupakan dokumen milik sebuah perusahaan bernama Somatek Yang nasibnya kini hampir sama dengan perusahaan milik kakeknya Jang Hu Dimana Bang Ji San yang merupakan kreditur utama perusahaan Somatek Kini meminta akuntan fail untuk menangani masalah Sebab Somatek sudah tak bisa membayar cicilan hutangnya kepada Bang Ji San Karena Somatek sudah terancam bangkrut Tetapi Hyung Wu bawa Han Jae Gion mempunyai informasi yang lebih menguntukkan akuntan fail Yaitu menjual perusahaan Somatek kepada perusahaan asing bernama Private Equity Dan jika itu berhasil Hyung Wu mengatakan impian Han Jae Gion untuk bisa menjadi seorang presidir akan semakin terbuka lebar Sebab jika rencana itu berhasil Maka Han Jae Gion akan mendapatkan cuan besar Dan saat pemilihan presidir mendatang Orang-orang tentunya akan memilih presidir yang memiliki banyak uang Mendengar perkataan Hyung Wu Maka Han Jae Gion seolah keluar Karena rencana itu sangatlah brilian Dimana Hyung Wu pun sudah mengetahui Jika sebenarnya Bang Ji San juga ingin menjual perusahaan Somatek nantinya Setelah dalam rapat rollout Somatek tak bisa membayar hutang-hutangnya Dimana Hyung Wu langsung menemui direktur Bang Ji San Untuk memintanya bekerjasama dalam penjualan perusahaan Somatek Jika nanti sudah diambil oleh Bang Ji San Dengan keuntungan yang besar daripada menjual secara lela Sedangkan Seng Jo yang merupakan ketua akuntan yang menangani masalah Bang Ji San dan juga Somatek Kemudian menyuruh timnya untuk seksama mencari celah yang bisa dipakai oleh Somatek Agar tetap bisa mempertahankan perusahaannya tanpa harus diambil alih oleh Bang Ji San Dengan cara Bang Ji San kembali memberikan modal Sebab jika dilakukan perusahaan Somatek akan bisa kembali seperti dulu Seng Jo lalu menyuruh Jang Hu dan juga Jon A agar datang langsung ke perusahaan Somatek Dan mencari tahu sendiri kenapa perusahaan Somatek bisa gagal membayar kepada Bang Ji San Dimana disana apa yang dialami perusahaan Somatek Kini mengingatkan Jang Hu ketika kakeknya mengalami hal yang sama Sebab jika itu terjadi maka para pekerja akan kehilangan pekerjaannya Setelah dengan sangat teliti Jang Hu pun akhirnya bisa menyadari Jika dulu laporan yang ditulis mengenai kondisi keuangan perusahaan kakeknya Berbeda dengan yang dilaporkan kepada petugas berwenang yang kini hal itu hampir sama dengan apa yang dialami oleh Somatek Tetapi Seng Jo masih belum menceritakan apa yang dulu terjadi Karena dirinya terlebih dahulu dipanggil oleh Han Jae Gion ayahnya untuk memberitahukan Jika perusahaan Somatek nantinya akan dijual kepada perusahaan Asi Yang mana tentu saja hal itu membuat Seng Jo marah Karena kejadian ini hampir sama dengan apa yang menimpa perusahaan milik kakeknya Jang Hu Sebab saat itu laporan yang ia tulis ternyata Han Jae Gion lah yang menukar laporannya Tetapi Han Jae Gion dengan PKI jadinya mengatakan Jika dirinya sama sekali tak menukar laporan yang ditulis Seng Jo Namun hanya mengoreksinya dan kini menurut Han Jae Gion Somatek pun harus menerima tawaran pembelian perusahaan yang akan dibeli oleh perusahaan asing Private Equity Sebab hal itu lebih baik daripada mempertahankan perusahaan yang terancam diambil alih oleh bank jisa Han Jae Gion pun menyuruh Seng Jo untuk memberikan semua informasi yang sudah didapat Seng Jo Dan juga timnya kepada Hyun Woo Sebab Hyun Woo merupakan orang yang akan mengurus penjualan itu Seng Jo yang tak bisa berbuat banyak Dirinya hanya bisa menahan amarannya kepada ayahnya Lantas langsung pergi Hingga salah satu bawahnya mengatakan Jika bank jisan pun sudah menolak pemberian modal kembali kepada Sengatek Merasa itu adalah ulah Hyun Woo Seng Jo langsung mendatangi Hyun Woo bersama Jang Hu Dimana Seng Jo langsung menghabak Hyun Woo sambil berkata Apakah tujuan Hyun Woo yang sebenarnya dengan mencoba menjual perusahaan somatek yang jelas-jelas masih bisa bertahan Dan terus mau mengikuti perintahan Jae Gion ayahnya Seperti dulu menukar laporannya mengenai perusahaan milik kakeknya Jang Hu Membuat Jang Hu akhirnya mengetahui Jika sebenarnya Seng Jo sama sekali tak bersalah ketika melaporkan perusahaan kakeknya Sementara Hyun Woo yang sudah terdesak kemudian berkata Jika dirinya tak seperti Seng Jo yang bisa menolak semua perintahan Jae Gion Sebab dirinya tak memiliki kekuatan walaupun menjabat sebagai direktur Dan dirinya akan melakukan apapun agar bisa sampai ketujuannya Bahkan jika itu harus kembali menukar laporan seperti dulu Hingga setelah itu dengan berlinang air mata Jang Hu pun kemudian menanyakan apa yang sebenarnya terjadi Dimana Seng Jo lalu membawa Jang Hu ke tempatnya sambil ditemani Homer Seng Jo pun lalu menceritakan semua yang terjadi Membuat Jang Hu sadar Jika sebenarnya Seng Jo adalah orang yang baik Dimana disana Jang Hu melihat foto kebersamaan Seng Jo dan juga Jisoo Hingga keesokan harinya Seng Jo pun kini sudah mulai dekat dengan Jang Hu layaknya partner kerja Lalu menceritakan tujuan sebenarnya merekrut Jang Hu Karena ia merasa memiliki tujuan yang sama Yaitu membuat Han Jae Gion dan juga orang-orang seperti Hyun Woo bertanggung jawab Untuk membayar kesalahan yang telah mereka perbuat Untuk itu sebagai langkah awal dari rencana mereka membuat Han Jae Gion bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya Mereka berdua pun harus bisa mencegah perusahaan somatik dijual Kini Seng Jo dan juga Jang Hu pun bekerjasama mencari informasi apapun yang bisa mereka gunakan Untuk mencegah hal itu terjadi Tetapi sebelum itu mereka berdua harus melakukan rapat dengan perwakilan perusahaan private equity Hingga ketika bertemu dengan perwakilan perusahaan private equity Semua orang dibuat terkejut tak terkecuali Seng Jo dan juga Jang Hu Sebab perwakilan perusahaan private equity tak lain adalah Jisoo perempuan yang selama ini dicari oleh Seng Jo Hingga ketika rapat diadakan Jang Hu yang sudah mempersiapkan semuanya dengan Seng Jo langsung memberikan semua opini Jika perusahaan somatik masih bisa bertahan asalkan Bang Jisan atau perusahaan lain memberikan modal Namun opini Jang Hu bisa langsung dipatahkan oleh Jisoo Seng Jo yang melihatnya seolah tak bisa melakukan apapun Karena dirinya malah fokus dengan hal lain Yaitu Jisoo sendiri yang kini sudah berubah menjadi dingin tak seperti dulu Hingga setelah rapat itu selesai Tanpa memperdulikan apapun Seng Jo langsung membawa Jisoo untuk berbicara berdua Dimana Seng Jo yang sangat merindukan Jisoo Kemudian langsung memeluknya Tetapi Jisoo malah melepaskan pelukan Seng Jo bahkan memberikan bonus Yaitu berupa caboka Yang mana Jisoo mengatakan Jika dirinya tak akan pernah melupakan perbuatan Seng Jo yang telah membuat ayahnya meninggal Tetapi disana Seng Jo pun tak bisa memela diri karena merasa Jika dirinya memanglah bersalah Sementara Jang Hu sendiri berusaha untuk berbicara dengan Jisoo yang sudah lama tak bertemu Tetapi Jisoo langsung melewas begitu saja tanpa memperdulikan Jang Hu Walaupun terkejut karena tak menyangka jika Jisoo yang sudah Jang Hu anggap sebagai kakaknya sendiri Kini malah menjadi orang yang berusaha menghancurkan perusahaan seseorang Jang Hu pun terus mencari tahu mengenai hal itu tanpa henti Bahkan dirinya sampai bertanya kepada Yon Ah mengenai informasi apapun Hingga setelah mengetahui sesuatu mengenai tujuan perusahaan private equity yang diwakili oleh Jisoo Jang Hu pun memberanikan diri untuk datang ke tempat Jisoo Dimana disana Jang Hu kemudian mengatakan Jika dirinya kini sudah mengetahui tujuan perusahaan private equity ingin membeli somatek Karena private equity ingin memiliki teknologi yang dimiliki somatek Untuk itu Jang Hu menyarankan kepada Jisoo untuk menjadi investasi somatek saja Sebab hal itu akan lebih bermanfaat nantinya bagi para pekerja disana Tetapi dengan diingin Jisoo mengatakan jika hal tersebut sangatlah riwe Sebab lebih simple dengan membeli perusahaan somatek secara langsung yang sekarang sedang terancam bangkrut Jang Hu yang mengetahui jika Jisoo yang ia kenal tak sekejam itu Kemudian memberikan dokumen yang telah diberikan sejauh mengenai kebenaran tentang siapa orang yang telah membuat ayahnya Jisoo meninggal Walaupun tetap saja Jisoo sama sekali tak berubah Dan tetap melanjutkan rencananya membeli perusahaan somatek Membuat Jang Hu kebingungan bagaimana cara mengegalkan hal itu Hingga ketika Jang Hu mengobrol dengan Yon A Jang Hu pun langsung menyadari sesuatu dari perkataan Yon A yang bisa ia lakukan untuk mencegah hal itu Dimana dengan sangat tipu porosye Jang Hu langsung datang ke tempat Jisoo dan yang lainnya merampungkan pembelian perusahaan somatek Namun disana ternyata apa yang dipikirkan Jang Hu sudah lebih dahulu dilakukan oleh Seng Jung Dimana pihak bang Jisan sudah tak bisa lagi menjadi kreditur perusahaan somatek Sebab perusahaan somatek sudah membayar semua hutang-hutangnya Membuat si direktur bang Jisan ngehuleng karena terpercayakan hal itu Song Ju lalu menceritakan Jika dirinya mendapatkan sebuah ide Yaitu membujuk pemilik perusahaan somatek untuk menjual hak paten kepemilikan teknologinya Dan dengan itu akhirnya somatek bisa membayar hutang-hutangnya kepada bang Jisan Membuat Han Jae Gion kembali genok Karena rencananya lagi-lagi digagalkan oleh Seng Jo dan juga Jang Hu Setelah itu Seng Jo pun lalu berbicara berdua dengan Jisoo Namun Jisoo tetap bersikap dingin kepada Seng Jo Walaupun Jang Hu sudah menceritakan semua kebenarannya Sementara Han Jae Gion di tengah rasa perustasinya yang kembali gagal Dirinya mendapatkan masalah baru Sebab pemimpin divisi audit bernama Seng Yun Sudah kembali dari cuti sakitnya Dan Seng Yun ini adalah orang yang tak bisa diperintah apapun oleh Han Jae Gion Karena ia memiliki kekuasaan yang lebih Dan kini Seng Yun seolah memiliki dendam kepada Han Jae Gion Karena saat dirinya tak ada Han Jae Gion selalu semana-mana Bahkan memecat orang kepercayaannya yaitu Kang Hu Di sisi lain Jang Hu kembali menemui Jisoo dan bertanya Kenapa Jisoo kini bisa menjadi orang kepercayaan perusahaan private equity Yang dulu mengambil alih perusahaan ayahnya Jisoo pun lalu menerangkan Jika dirinya sedang mencari tahu orang berinisial AN Karena kemungkinan orang tersebutlah yang bertanggung jawab atas semua yang terjadi Untuk itu Jisoo tak akan menyerah sampai semuanya terungkap Sementara di kantor akuntan Vail Seng Yun yang ingin membalas perlakuan Han Jae Gion Mengusungkan rapat terbatas dengan tujuan Agar divisi audit yang ia pimpin bisa mengaudit Bang Jisan Yang mana tentu saja hal itu langsung berusaha dicegah oleh Han Jae Gion Hingga kita akhirnya mengetahui Jika ternyata sebenarnya Yun A merupakan anak perempuan dari direktur Bang Jisan Yang begitu perhatian Bahkan terlihat menggoda Yun A karena dekat dengan Jang Hu Tetapi kedatangan si ibu Seng Yun sendiri Membuat Jang Hu sedikit dibuat bingung Untuk bisa mengungkap siapakah identitas AN yang disebutkan Jisoo Karena kini orang-orang di perusahaan akuntan Vail Seolah memiliki keterikatan satu sama lain Untuk membuktikan kejahatan mereka Setiap ada masalah disitu pun selalu ada kebaikan yang bisa diraih Begitu pula dengan Jang Hu yang kini bisa lebih dekat dengan Yun A Sebab Yun A seolah sudah mempunyai rasa kepada Jang Hu Dimana ketika Jang Hu menanyakan mengenai siapakah orang penting di perusahaan private equity yang tinggal di Korea kepada Yun A Yun A dengan semangat kemudian menemui ayahnya untuk bertanya hal itu Dan ketika Yun A melihat Jang Hu yang kedinginan saat beres kerja lapangan Dirinya langsung menghubungi Jang Hu karena ingin bertemu sambil meminum air jahat Dimana Yun A sambil meminum homer Kemudian menceritakan mengenai keadaan kantor akuntan Vail Dari sudut pandang yang berbeda seperti hubungan asmara yang terjalin antara pekerja Hingga ketika Yun A mabuk Dirinya menuliskan sebuah nama yang ditanyakan oleh Jang Hu Mengenai orang penting dari perusahaan private equity yang tinggal di Korea Akan tetapi Jang Hu malah fokus kepada wajah amucu Yun A ketika sedang tertidur Dan orang yang disebut oleh Yun A adalah si Chan Jo Untuk itu Jang Hu pun harus mencari cara agar dirinya bisa dekat dan dipercaya oleh Chan Jo Yang kini sedang dibujuk oleh Han Jae Geon untuk membeli sebuah perusahaan kue terkenal Korea Yang sekarang sahamnya dimiliki oleh perusahaan private equity Han Jae Geon sendiri mendapatkan wewenang itu Karena Jesus sendiri yang menemuinya serta memintanya untuk menjualkan perusahaan kue itu Awalnya Chan Jo tak mau membeli perusahaan kue itu Tetapi melihat data audit yang dibawa oleh Han Jae Geon Chan Jo pun langsung tertarik dengan laba bersih yang selalu didapat perusahaan kue itu Tetapi Jang Hu dan juga Seng Jo yang merasa ada sesuatu mencurigakan Kembali berusaha mencari informasi Hingga mereka pun menemukan fakta Jika dua tahun lagi perusahaan kue itu akan bangkrut Merasa hal itu nantinya akan berbahaya bagi Jesus Karena telah berusaha menipu orang seperti Chan Jo Mereka berdua pun berusaha mengegalkan pembelian perusahaan kue yang akan dilakukan Chan Jo Tetapi ketika Jang Hu datang ke rumah Chan Jo untuk memberitahukan hal itu Ternyata Chan Jo sudah pergi dengan tujuan keluar negeri untuk menyelesaikan pembelian perusahaan kue Dimana ketika sedang bingung Jang Hu pun didatangi oleh mobil sport mewah yang ternyata itu adalah Yon A Dan Yon A pun langsung membawa Jang Hu ke bandara untuk bertemu dengan Chan Jo yang sementara lagi akan pergi Saat di bandara karena Chan Jo sudah melintasi batas penerbangan Yon A yang memiliki banyak uang berusaha membeli tiket Tetapi dirinya lupa membawa pasport Membuatnya galau karena tak bisa membantu Jang Hu yang terlihat tak ada di sana Namun Seng Jo ternyata lebih dahulu menemui Chan Jo Tetapi Chan Jo mengatakan Jika dirinya sudah membatalkan pembelian perusahaan kue Sebab Jang Hu datang menemuinya ketika akan naik pesawat Dimana ternyata Jang Hu dengan kecerdasannya bisa masuk Karena Jang Hu membuat pasport darurat Hanya untuk membeli tiket penerbangan Agar dirinya bisa masuk dan bertemu dengan Chan Jo Dimana di sana Jang Hu dengan informasi yang telah ia dapatkan Berhasil memujuk Chan Jo agar membatalkan pembelian perusahaan kue Karena nantinya akan merugi Membuat Seng Jo geleng-geleng kepala Karena temenyangka Jika Jang Hu bisa berpikir sejenius itu Setelah dirasa selesai Jang Hu yang sedang berada di ruangan berkas Dirinya tiba-tiba didatangi oleh Yon Ah Yang memintanya untuk bekerja sama dengannya Dalam urusan apapun Namun belum sempat menjawab pertanyaan Yon Ah Jang Hu mendengar jika ada orang yang masuk ke ruangan berkas Untuk itu Jang Hu lalu membawa Yon Ah untuk bersembunyi Hingga karena itu jantung Yon Ah Dagdikduk takaruan karena terlalu dekat dengan Jang Hu Sedangkan orang yang masuk ke ruangan itu Merupakan pekerja akuntan yang dulu meremehkan Jang Hu Dimana mereka masih terus menghibahi Jang Hu Karena latar pendidikannya Yon Ah yang mendengar pria yang ia sukai digibahi Karena latar pendidikannya Kemudian beranjak dari persembunyiannya Dan langsung melabrak kedua orang yang sedang menghibahi Jang Hu Akan tetapi tindakan Yon Ah itu malah dipertanyakan Sebab Yon Ah tak ada hubungan apapun dengan Jang Hu Di sisi lain saat Han Jae Geon akan menghadiri undangan makan para pejabat Disana Han Jae Geon bertemu dengan seorang pria bernama Lee Seung Joo Yang merupakan adik dari Chan Joo Dimana Seung Joo ini sepertinya memiliki rencana Agar bisa mendapatkan posisi presidir perusahaan Yang saat ini dipimpin oleh kakaknya Chan Joo Dengan menggunakan bantuan Han Jae Geon Sedangkan Jang Hu kini terlihat sedang berbicara dengan si ibu Seung Yeon Di kafe dekat kantor Untuk membicarakan masalah Han Jae Geon Sebab si ibu Seung Yeon ini sudah mengetahui Jika Jang Hu memiliki tujuan yang sama dengannya Yaitu membalas dendam kepada Han Jae Geon Namun tanpa mereka ketahui Jika apapun yang dibicarakan di kafe itu Maka Han Jae Geon bisa mengetahuinya Karena barista yang bekerja disana Merupakan bawahan yang selalu melaporkan apapun Hingga tak lama dari itu Jang Hu langsung dipanggil oleh Han Jae Geon ke ruangannya Dimana atas ulah Jang Hu yang selalu menggagalkan rencananya Kini Han Jae Geon sudah tak lagi meremehkan Jang Hu Untuk itu dengan kekuasaan yang ia punya Han Jae Geon pun berjanji akan memberikan pelajaran yang tak terduga kepada Jang Hu Karena Jang Hu telah berani-berani menentangnya Dan sebagai langkah awal Han Jae Geon lalu menghubungi bawahnya dan mengatakan Jika Jang Hu mulai saat ini dikeluarkan dari semua proyek yang sedang dikerjakan Dan tak lama beberapa orang terlihat datang ke meja Jang Hu Untuk mengambil semua berkas milik Jang Hu Membuat Yeon Ah mempertanyakan masalah yang sedang dihadapi Jang Hu Sementara setelah Jang Hu bertemu dengan Han Jae Geon Dirinya terlihat merenung Hingga datanglah seseorang yang ternyata itu adalah Chan Jo Dimana Chan Jo yang merasa berhutang budi kepada Jang Hu atas bantuannya kemarin Langsung memperkenalkan kepada Han Jae Geon Jika dirinya menunjuk Jang Hu sebagai akuntan perusahaannya Membuat Han Jae Geon sedikit cemas Karena dirinya kini tak bisa sembarang menyingkirkan Jang Hu dari file akuntan Dimana saat keluar Chan Jo bertemu dengan adiknya yaitu Lee Sung Joo Dan setelah menemui Sung Joo Membuat Chan Jo sedikit curiga Jika adiknya telah menyusun rencana untuk mengambil alih presidir perusahaan dari tangannya Untuk itu Chan Jo langsung berbarawakan dengan menghina adiknya sebagai orang yang gagal di dalam keluarga Sung Joo yang mendengar itu disana Dirinya hanya bisa terdiam Akan tetapi ketika Chan Jo sedang sendiri di toilet Sung Joo langsung melalapkan wajah kakaknya itu ke dalam kloset Dan langsung kabur setelah melakukan itu Chan Jo yang terkenal akan temperamentalnya Langsung mengejar Sung Joo adiknya yang akan kabur menggunakan mobil Dimana Chan Jo yang sudah kepala nafsu atau kehilangan akal Langsung menuburkan mobilnya kepada mobil Sung Joo Hingga karena pertengkaran itu Keduanya harus masuk rumah sakit Dan karena itu juga saham perusahaan Chan Jo kini mengalami penurunan Untuk itu Jang Hu yang sudah ditunjuk sebagai akuntan perusahaannya Harus bisa menganalisa dan membereskan penurunan saham itu Namun karena kini aksesnya di perusahaan akun fail dibatasi oleh Han Ji Geun Jang Hu pun sangat kesulitan untuk menemukan informasi yang bisa ia pakai Tetapi Yon A seolah menjadi penyelamat bagi Jang Hu Dimana Yon A selalu membawakan berkas-berkas yang diperlukan oleh Jang Hu Jang Hu yang merasa tak enak dengan bantuan Yon A Mencoba bertanya kenapa Yon A selalu membantunya Membuat Yon A sedikit marah karena Jang Hu yang tak peka dengan perasaannya Untuk saja Yon A mengerti tipikal orang seperti Jang Hu yang selalu fokus dalam pekerjaannya Untuk itu Yon A kembali bertanya tentang pekerjaan dan juga identitas AN yang sedang dicari oleh Jang Hu Dimana AN ini merupakan penampung dana setiap perusahaan jika ingin bertransaksi dengan perusahaan private equity Tetapi pengusaha sekelas Chan Jo pun tak mengetahui identitas aslinya Sebab ketika bertransaksi Chan Jo tak pernah sekalipun bertemu secara langsung Yon A yang mendengar itu mengatakan Jika kemungkinan bila mereka bisa menemukan aliran dana yang dikirim perusahaan Chan Jo kepada AN Maka besar kemungkinan identitasnya pun bisa mereka tahu Untuk itu mereka kini kembali ke ruangan berkas untuk mencari informasi dari berkas-berkas perusahaan Chan Jo Dimana hal itu malah membuat keduanya semakin dekat Bahkan ketika malam Yon A yang ketiduran membuat Jang Hu tak fokus Karena ia terus melihat wajah Adam Yon A membuat Jang Hu pun tersenyum Namun Jang Hu kemudian melihat sebuah berkas mencurigakan Mengenai pembelian kapal yang dilakukan perusahaan Chan Jo dulu Dirasa itu merupakan informasi yang berharga Jang Hu keesokan harinya datang ke ruangan Sen Jo untuk memberitahukan semuanya Namun Sen Jo yang melihat temuan itu mengatakan Jika semuanya sudah sesuai prosedur dan tak ada keanehan mengenai pembelian kapal yang dilakukan perusahaan Chan Jo Dan harus mencari informasi lain yang bisa ditemukan Jang Hu dibantu oleh Yon A kembali ke ruangan berkas Dimana disana ketika Yon A hampir menjatuhkan lemari Dengan sigap Jang Hu langsung menahannya membuat hati Yon A kembali dagdik Namun ketika melihat berkas yang berceceran Jang Hu dengan cermat melihat sebuah berkas pembuatan jembatan yang dimodali oleh sebuah perusahaan Kemudian ia pun mengingat sesuatu saat dipanggil ke ruangan Han Jae-gyun Jika ternyata Han Jae-gyun merupakan sang identitas A.N si pengumpul dana perusahaan private equity Tak hanya Jang Hu, Seung Jo pun menyadari jika sebenarnya identitas A.N merupakan potongan nama ayahnya A.N ianya Han Jae-gyun Seng Jo yang mengetahui hal itu kemudian mendatangi Jisoo untuk memberitahukan identitas A.N yang dicari oleh Jisoo juga Sebab identitas A.N adalah orang yang paling bertanggung jawab mengenai laporan yang membuat perusahaan ayahnya Jisoo bangkrut Dengan cara mencuri hak paten perusahaannya untuk dijual kepada perusahaan private equity Dengan rasa malu atas kelakuan ayahnya, Seng Jo lalu berkata Jika mulai saat ini dirinya berjanggi akan menghentikan rencan ayahnya Sementara Jang Hu yang kini sudah mengetahui Han Jae-gyun adalah orang yang bertanggung jawab atas yang terjadi kepada perusahaan kakinya Kemudian ia pun menemui si ibu Yeon Dimana dengan wajah serius, Jang Hu meminta bantuan si ibu Yeon untuk membantunya menjatuhkan Han Jae-gyun Untuk itu, Jang Hu tanpa henti mencoba mencari tahu hal apapun yang bisa membuat Han Jae-gyun jatuh Dan menemukan jika seorang akuntan dilarang memiliki jabatan di dalam sebuah perusahaan Dengan informasi itu, Jang Hu akan mencoba menjatuhkan Han Jae-gyun Namun, Yeon A mengatakan hal itu tak akan bisa membuat Han Jae-gyun jatuh Sebab hukumannya hanya denda uang yang jumlahnya sangat kecil Membuat Jang Hu harus mencari cara lain agar bisa menjatuhkan Han Jae-gyun sampai ke akarnya Di sisi lain, Jisoo yang menyimpan dendam kepada Han Jae-gyun Terlihat datang ke ruangannya untuk mencoba mengancam Han Jae-gyun dengan informasi yang bisa menjatuhkan Han Jae-gyun Akan tetapi, Han Jae-gyun selangkah di depan Jisoo Dimana Han Jae-gyun mengancam balik Jisoo menggunakan rahasia yang coba Jisoo sembunyikan Yaitu ternyata Jisoo sudah mempunyai anak Membuat Jisoo langsung tak berdaya dengan ancaman Han Jae-gyun Hyung Hu yang mendengar percakapan itu terlihat rawut wajahnya berubah Dan terlihat jika Hyung Hu kini mencoba berhianat kepada Han Jae-gyun Dengan menuruti perintah Jisoo karena dirinya merasa bersalah kepada Jisoo Namun, karena pembicaraan mereka dilakukan di kafe dekat kantor Tentu saja Han Jae-gyun akan mengetahui hal itu Karena bawahnya si barista pasti akan melaporkan hal tersebut Di sisi lain, seorang akuntan bernama Yung Il yang dulu selalu menghina Jang Hu Dirinya kini mengalami penurunan penglihatan Untuk itu, Yung Il mencoba meminta kepada Han Jae-gyun Agar bisa membantunya dalam pengobatan Serta memberikan tunjangan kepada istrinya yang kini bekerja di divisi penasehat Han Jae-gyun yang tak mengerti dengan hal itu menanyakan Kenapa dirinya harus membantu Yung Il Hingga Yung Il pun memberikan sebuah berkas bukti kejahatan Yang dilakukan oleh Han Jae-gyun Saat memanipulasi laporan perusahaan kakeknya Jang Hu Akan tetapi dengan adik Gongnya Han Jae-gyun pun malah bisa mengancam Yung Il Membuat Yung Il hanya bisa menangis Karena berani-berani berurusan dengan orang seperti Han Jae-gyun Hyung Hu yang melihat itu membuatnya merasa galau Karena tuan yang ia layani selama ini ternyata sangat kejam dan juga seraka Dan ketika Hyung Hu merenungkan semua itu di kedai milik si Ece Dirinya kemudian didatangi oleh rekan akuntan yang seangkatan dengannya Dan tak lama Kang Hyun pun datang Kang Hyun yang melihat wajah Hyung Hu yang begitu banyak pikiran Kemudian berkata jika Hyung Hu membutuhkan orang untuk diajak curhat Dirinya siap mendengarkan curhatan Hyung Hu Kesokan harinya Hyung Hu kembali melihat kekejaman Han Jae-gyun yang tanpa ujuk-ujuk Langsung menskor Yung Il dari perusahaan akuntan fail Yung Il yang sedang butuh uang untuk biaya penyembuhan matanya Terlihat bersujud meminta maaf atas peruatannya kemarin karena berani mengancam Han Jae-gyun Dan Yung Il berjanji akan melakukan apapun yang diminta oleh Han Jae-gyun Sementara Seng Jiu baru mengetahui Jika ternyata saat dulu Jisoo pergi meninggalkannya Saat itu Jisoo telah mengandung Sambil berlinang air mata karena bahagia Seng Jiu menemui Jisoo untuk bertanya akan hal itu Namun ketika Jisoo mengiakannya Seng Jiu langsung pergi karena rasa malu menemui Jisoo sekarang Karena kelakuan bejad ayahnya Singkat cerita Han Jae-gyun pun terlihat menemui Chan Joo Yang sudah bisa keluar dari rumah sakit untuk memberitahukan Jika mayoritas para pemegang saham sudah mengadakan rapat Untuk memecat Chan Joo sebagai presidir dan menggantikannya dengan Sung Joo Sebab ketika Chan Joo dirawat Harga saham perusahaan turun drastis Dimana hal itu adalah rencana adiknya Yaitu Lee Sung Joo yang dibantu oleh Han Jae-gyun Dimana keduanya di belakang Chan Joo Sudah sepakat untuk saling bantu-membantu Agar bisa menjadi seorang presidir di perusahaan masing-masing Bahkan berkat bantuan Han Jae-gyun Rata-rata mayoritas pemegang saham sudah mereka kantongi Untuk memilih Sung Joo menggantikan Chan Joo Bahkan Jisoo pun sudah menyetujui rencana Han Jae-gyun itu Karena Han Jae-gyun telah mengancam Jisoo dengan anaknya Dan ketika rapat itu diadakan Terlihat jika Han Jae-gyun dan juga Sung Joo begitu yakin Rencana mereka akan berhasil Akan tetapi ketika hasil keputusan itu diumumkan Suara untuk memecat Chan Joo sebagai presidir Malah mendapatkan suara sedikit Membuat Han Jae-gyun dan juga Sung Joo keheranan Sedangkan Chan Joo yang malah kegirangan Dengan mengangkat jempol kepada Jang Hu Dimana ternyata tanpa sepengetahuan Han Jae-gyun Sung Joo dan juga Jang Hu sang lalakon utama Sudah meyakinkan para investor untuk tetap memilih Chan Joo Serta membuat surat keterangan yang ditandatangi Jisoo Memilih Sung Joo menjadi tasa Sung Joo yang tak menyangka rencananya akan digagalkan Oleh anak kemarin sore Lalu menyuruh bawahnya untuk mencari tahu informasi mengenai Jang Hu Sedangkan Han Jae-gyun saat di kantornya Kini sudah mengetahui Jika Hyung-woo diam-diam sudah mengkhianatinya Dengan memberikan dokumen yang ia simpan di berangkas rahasianya kepada Jisoo Namun Han Jae-gyun berpura-pura tak menyadari tindakan Hyung-woo Sebab dirinya berniat melakukan sesuatu yang buruk kepada Hyung-woo Karena telah berani-berani mengkhianatinya Dimana Han Jae-gyun menyuruh Hyung-woo bersama Yung Il Dimantu para antek-anteknya untuk membakar gudang yang berisi bukti-bukti dokumen kejahatannya Hyung-woo yang memiliki peresat buruk sebelum sampai ke gudang itu Memberi pesan kepada Jang-woo agar datang ke lokasi gudang itu Jang-woo pun yang menyadari sesuatu yang buruk terjadi Kemudian mengabari Seng Joo agar datang ke tempat itu juga Dimana ketika sampai Para antek-antek bawahan Han Jae-gyun langsung menghantam Hyung-woo dan juga Yung Il Atas suruhan Han Jae-gyun untuk melenyapkan keduanya Tak berselang lama Jang-woo pun datang Dimana dirinya berusaha membuka gerbang pintu itu untuk menyelamatkan Hyung-woo Tetapi para antek-antek Han Jae-gyun datang Hingga terjadilah pergelutan di sana Saat Jang-woo terdesak karena kalah jumlah Datanglah Seng Joo membantu Jang-woo Membuat Jang-woo bisa membuka pintu gudang untuk menyelamatkan keduanya Tetapi Jang-woo hanya sempat menyelamatkan Yung Il saja Sebab gedung itu keburu meleduk Dimana setelah itu Jang-woo dan juga Seng Joo hanya bisa tertunduk Melihat petugas berwenang membawa jasad Hyung-woo Serta penuh kesedihan dengan rekan yang lainnya Hanya bisa meratapi kepergian Hyung-woo di rumah duka Di sana Jang-woo dan juga Seng Joo melihat air mata buaya yang ditunjukkan Han Jae-gyun Ketika datang ke rumah duka yang tak berselang lama Han Jae-gyun pun sudah memiliki bawahan baru menggantikan posisi Hyung-woo Sementara Seng Joo dan juga Jang-woo yang menyadari Tindakan bejat Han Jae-gyun kepada Hyung-woo tak bisa dibalas Dengan cara melaporkannya ke polisi karena tak ada bukti Kemudian meminta Yung Il agar Yung Il tetap pekerja di perusahaan akun Tenvel Untuk mencari cara kedepannya bagaimana menjatuhkan Han Jae-gyun Yang kini Han Jae-gyun kembali merencanakan sesuatu dengan Sung-jun Untuk bisa merebut posisi presidir dari tangan Chan Joo Yaitu dengan cara mendekati anaknya Chan Joo yang polos Agar mau mentandatangi pinjaman modal dengan jaminan saham miliknya Ketika Chan Joo sedang dinas ke luar negeri Hingga ketika selesai mentandatangi surat perjanjian itu Anaknya Chan Joo sadar-sadar sudah berada di kantor polisi Dengan tuduhan pelecehan anak di bawah umur Membuat saham ayahnya kembali turun Hingga ketika Chan Joo menyadari hal itu untuk segera ia beritahu kepada Jang Woo Tiba-tiba Sung-jun datang bersama bawahan Han Jae-gyun dengan berkata Jika rencananya untuk melengserkan Chan Joo sudah berhasil Sebab karena anaknya Chan Joo mentandatangi surat perjanjian pinjaman dengan saham miliknya Sung-jun kini menjadi pemegang saham terbanyak Chan Joo yang tak terima berusaha melakukan sesuatu Akan tetapi Sung-jun ternyata masih memiliki rencana lain Yaitu membawa pihak kejaksaan untuk menangkap Chan Joo dengan banyak tuduhan Membuat Chan Joo tak bisa berkutih karena ia sudah jatuh dalam perangkap Sung-jun dan juga Han Jae-gyun Dan kini Sung-jun sudah resmi menjadi presidir menggantikan Chan Joo yang mana Dirinya masih memiliki rencana lain yang lebih menarik Yaitu memanfaatkan Jang Woo Sedangkan Jang Woo yang sedang di ruangannya Sung-jun Kemudian didatangi oleh Kang Hyun untuk memperlihatkan sebuah berkas yang diberikan Hyun Woo Sesaat Hyun Woo akan pergi ke gedung yang terbakar Dimana berkas-berkas itu merupakan informasi setiap perusahaan yang telah bangkrut ketika ditangani oleh Han Jae-gyun Hingga saat di rumah Jang Woo mendapatkan sebuah paket misterius Dan ketika membuka paket itu Di dalamnya hanya ada sebuah kunci saja Penasaran dengan itu Jang Woo lalu pergi ke jasa pengiriman paket tersebut Untuk mencari tahu siapa orang yang telah mengirimnya Dan ketika melihat CCTV Ternyata orang yang mengirim paket itu adalah Hyun Woo Tak mengerti dengan maksud Hyun Woo mengirimkan paket itu kepadanya Jang Woo pun lalu bertanya kepada Sung-jo Namun Sung-jo pun tak mengetahui maksud dari Hyun Woo Hingga ketika berada di rumah dan melihat pesan yang tertempel di kulkas Jang Woo menyadari sesuatu Yaitu baju basket nomor 23 yang dipajang di ruangan kerja Hyun Woo Kakeknya yang sedang berbicara dengan seseorang sebelum melakukan bunir Yang ternyata kakeknya Jang Woo bukanlah melakukan bunir Melainkan dibunuh oleh Hyun Woo atas perintah Han Jae-gyun Tetapi dengan kekuasaan serta koneksi yang dimiliki Han Jae-gyun Dirinya mampu memanipulasi surat keterangan autopsi Mengetahui kebenaran itu Jang Woo pun tak bisa lagi membendung amarannya kepada Han Jae-gyun Tetapi karena belum menemukan bukti kuat saat ini Dirinya hanya bisa menceritakan kebenaran itu kepada Jisoo Dimana Jisoo tak bisa lagi membendung air matanya Mengetahui kebenaran yang terjadi kepada ayahnya Dan semua itu disebabkan oleh psikolog Han Jae-gyun Hingga ketika pulang Segerombolan orang sudah menunggu Jisoo untuk dicekelakai Untuk saja Seng Jo datang dan berhasil menyelamatkan Jisoo Keesokan harinya Jang Woo yang melihat tangan Seng Jo terluka ketika menyelamatkan Jisoo Membuatnya semakin geram kepada Han Jae-gyun Akan tetapi mereka tak bisa melakukan apapun saat ini Dan ketika membicarakan apa yang ia temukan mengenai kematian kakeknya kepada Seng Jo Tiba-tiba Yon A datang Membuat Jang Woo tak jadi membicarakan hal itu Sebab kini masalah lain datang Karena Bang Jisan milik ayahnya Yon A sedang mengalami krisis Yang disebabkan pinjaman daring yang disarankan Han Jae-gyun kepada ayahnya Yon A Yang mana Jang Woo sudah mengetahui hal itu Karena sempat melihat bawahan baru Han Jae-gyun menghancurkan berkas kesepakatan itu Seng Jo yang masih belum tahu tujuan Han Jae-gyun ayahnya melakukan semua itu Mencoba mengumpulkan semua bawahnya untuk membuat tim Dan mencari tahu semua rencana Han Jae-gyun Dimana kini berkumpulah para akuntan bawahan Seng Jo yang siap membantu Seng Jo mengetahui rencana Han Jae-gyun Dan Kang Hyun pun ternyata datang untuk membantu tim yang dibentuk oleh Seng Jo Setelah merundingkan mengenai rencana Han Jae-gyun Si ibu Yon pun ternyata datang membantu Hingga di momen itu Jang Woo yang mempunyai informasi dari flashlist yang diberikan Hyun Woo Mengenai Han Jae-gyun yang datang ke Komisi Keuangan Negara Membuat si ibu Yon mengerti tujuan Han Jae-gyun yang sebenarnya bukanlah menjadi presidir perusahaan akuntan file Melainkan Han Jae-gyun berniat menguasai Bang Ji-san Agar dirinya yang memiliki kekuasaan sebagai penampung dana perusahaan private equity Dan nantinya akan bisa menggerakkan perekonomian negara termasuk pemerintahan Yon A yang mengetahui hal itu mencoba menelpon ayahnya untuk segera membatalkan kesepakatan dengan Han Jae-gyun Akan tetapi ayahnya Yon A tak bisa melakukan itu Karena dirinya diancam oleh Han Jae-gyun Akan diberitahukan rahasia buruknya kepada Yon A jika tak mau menuruti perintahannya Setelah itu Jang Woo kemudian memberitahukan Seng Jo Apa yang ia temukan di dalam flashlist yang diberikan Hyun Woo mengenai kebenaran kematian kakeknya Membuat Seng Jo tak kuasa dengan amarahnya karena malu kepada Jisoo Dengan perasaan penuh marah serta penyesalan Seng Jo pun meminta maaf atas perbuatan bejad ayahnya Dan dirinya berjanji akan segera menjatuhkan Han Jae-gyun ayahnya Untuk sedikit membalas apa yang telah ayahnya perbuat kepada ayahnya Jisoo Seng Jo dengan amarahnya kemudian mendatangi Han Jae-gyun Dimana disana Seng Jo mengatakan Jika dirinya sudah malu mempunyai ayah bejad yang rela menukar nyawa orang lain hanya demi sebuah jabatan Dan Seng Jo mengatakan Jika mulai saat ini dirinya sudah bukan lagi anaknya Han Jae-gyun Ah sudah lah Disisi lain terlihat jika Jang Woo menemui Sung Jung di kantornya Dimana disana Sung Jung kemudian menceritakan Jika orang yang telah mempatahkan ibu dan ayah kandung Jang Woo tak lain adalah Han Jae-gyun Dan tujuannya adalah untuk mengambil alih perusahaan ayah Jang Woo Jang Woo yang mengetahui kebenaran tentang ayah dan ibunya sama-sama menjadi korban kebejadaan Han Jae-gyun Kali ini tak bisa menahan lagi amarahnya Dimana Jang Woo langsung pergi menemui Han Jae-gyun untuk menanyakan semuanya Akan tetapi dengan sangat watados wajah tanpa dosa Han Jae-gyun mengelak semua tuduhan Jang Woo kepadanya dengan berkata Jika seorang akuntan tak bisa mengandalkan kemungkinan sebab semuanya harus didasari bukti nyata Kini setelah mengetahui kebenaran itu Jang Woo tak bisa berpikir rasional seperti biasanya bahkan dirinya Kini malah seperti preman yang suka berkelahi dengan orang reseh di jalan Bahkan Jang Woo sampai harus masuk bui karena ulanya itu Membuat kedua sahabatnya merasa khawatir dengan kondisi Jang Woo Bahkan kini Jang Woo pun tak masuk kerja Dan Dion Ah pun sedang mengalami masalah karena Bang Ji-san milik ayahnya terancam bangkrut Serta akan diambil alih oleh Han Jae-gyun Begitu pula dengan Seung Jo yang kini sedang menenangkan diri setelah mengetahui Bahwa ayahnya adalah orang yang sangat bejat Hingga karena keduanya tak ada Kini rencana Han Jae-gyun untuk membuat Bang Ji-san menjadi miliknya semakin terbuka lebar Ji Soo pun kemudian menetangi Seung Jo dan membujuknya agar cepat kembali Karena kini situasi menjadi kacau Membuat Seung Jo kembali mempunyai tekad untuk segera membantu timnya yang kini sedang kewalahan Namun ketika membujuk Jang Woo untuk kembali Jang Woo sama sekali belum bisa seperti dulu Membuat Seung Jo harus bekerja bersama timnya tanpa adanya sosok jenius seperti Jang Woo Dan kini kondisi Bang Ji-san sudah tak lagi dipercaya oleh masyarakat Karena semua orang berbonong-bonong untuk mengambil uang mereka Sebab media memberitakan jika kondisi Bang Ji-san saat ini sudah terancam bangkrut Hingga ketika Yeon A datang ke ruangan berkas Dirinya begitu bahagia saat melihat Jang Woo yang sudah kembali Dan disana keuwuan pun terjadi Ketika Jang Woo memeluk Yeon A sambil meminta maaf Karena selama ini ia menghilang Setelah itu saat Jang Woo menunggu si ibu Yeon di kafe Jang Woo tak sengaja membahayakan kopi yang disajikan barista bawahan Han Jae-gyun Dan mengetahui jika barista itu memiliki kekurangan karena tak bisa mendengar dan juga tak bisa berbicara Namun pertemuan pentingnya dengan si ibu Yeon untungnya tak dilakukan di kafe Dan tujuan Jang Woo ingin bertemu dengan si ibu Yeon Karena dirinya memiliki keinginan untuk bisa bertemu secara langsung dengan presidir utama perusahaan akuntan file Namun si ibu Yeon mengatakan Jika presidir tak bisa seenaknya diajak bertemu apalagi dengan pegawai baru seperti Jang Woo Tetapi Jang Woo yang sudah bertekad kemudian mengatakan Jika dirinya akan membuat presidir sendiri yang datang menemuinya Setelah itu Jang Woo pun kembali bertemu dengan Sun Jung Dimana Jang Woo bertanya Kenapa Sun Jung memberitahukan semua rahasia buruk Han Jae-gyun kepadanya Padahal Han Jae-gyun merupakan rekan Sun Jung yang telah membantunya merebut posisi presidir dari tangan Chan Jo Sun Jung pun berkata Jika dirinya memiliki dendam kepada Han Jae-gyun Sebab dulu mestinya dirinya lah yang menjadi presidir dan bukanlah Chan Jo Tetapi karena saat itu Chan Jo berkomplot dengan Han Jae-gyun Membuatnya harus kehilangan kesempatan menjadi presidir Akan tetapi ternyata Han Jae-gyun sudah mengetahui rencana Sun Jung Dimana dirinya kemudian menyuruh bawahnya untuk bersiap dengan rencana selanjutnya Yaitu membuat Sun Jung tak berkutik dengan menjadikan Sun Jung sebagai tersangka utama pembakaran gudang Dan karena itu Sun Jung langsung merot karena telah berani membuat Han Jae-gyun jatuh Sementara kini setiap rencana yang disusun tim Sung Jo untuk membuat Bang Ji-san agar bisa kembali pulih Tak berjalan lancar Karena Han Jae-gyun bersama bawahnya selalu mempunyai rencana lain untuk menghalau rencana Sung Jo dan juga timnya Hingga ketika Jiang Hu seorang diri di kantor, dirinya tiba-tiba didatangi oleh seorang pria yang bertanya Apakah tujuan Jiang Hu ingin bertemu dengannya? Akan tetapi Sun kemudian berpindah kepada Jiang Hu yang sedang mencari keberadaan seseorang Mengenai keterikatan orang itu dengan kasus runtuhnya gedung yang membuat ayah dan ibunya meninggal Akan tetapi ketika datang ke rumah orang yang ia maksud Jiang Hu malah bertemu dengan si barista perempuan yang selalu melaporkan informasi kepada Han Jae-gyun Yang mana perempuan itu hanya berpura-pura tak bisa mendengar dan juga berbicara Dan hal itu ia lakukan karena perintah dari Han Jae-gyun agar orang-orang tak ragu membicarakan informasi berharga saat ngopi di kafe miliknya Dan itu semua ia lakukan dengan terpaksa Sebab dirinya merupakan lulusan Yayasan Fel yang dimodali oleh Han Jae-gyun Dan semua orang lulusan Yayasan Fel semuanya harus menuruti apapun perintahan Han Jae-gyun Seperti Hyung Hu dan juga bawahan barunya Serta tak hanya itu saja media dan juga orang-orang penting merupakan lulusan Yayasan Fel yang setia kepada Han Jae-gyun Mendengar itu membuat Jiang Hu mengerti kenapa Han Jae-gyun seolah sangat berkuasa Dan karena belum bisa menemukan cara untuk menghentikan Han Jae-gyun Jiang Hu mengajak Jisoo dan juga Yeon A untuk menemui presidir perusahaan akuntan Fel Agar presidir bisa turun tangan menangani Han Jae-gyun Dimana dengan sedikit saran dan juga informasi yang telah dikumpulkan tim akuntan yang diketuai oleh Seng Jo Pimpinan presidir pun memiliki sebuah rencana agar Bang Ji-san tak bisa diakusisi oleh Han Jae-gyun Yaitu melobi para pemilik bank lain agar mau memberikan modal kepada Bang Ji-san Walaupun tentu hal itu tidaklah mudah Sebab kebangkrutan yang kini dialami Bang Ji-san malah menjadi keuntungan bagi bank lain Karena nasabah memindahkan uang mereka ke bank lain Tetapi karena hanya itu cara satu-satunya Seng Jo pun meminta semua timnya untuk berjuang dan juga meyakinkan para pemilik bank Untuk mau datang ke tempat dirinya akan menerangkan rencana sebenarnya dari Han Jae-gyun Dimana kini semua tim Seng Jo sangat sibuk untuk melobi para pemilik bank Walaupun tentu hal itu tidaklah mudah Sedangkan Jiang Hu sendiri bertemu dengan ayahnya Yeon A Dan menceritakan semua rencana Han Jae-gyun Yaitu untuk mengakusi si Bang Ji-san yang sudah Han Jae-gyun rencanakan sedari dulu Untuk itu Jiang Hu meminta kepada ayahnya Yeon A Agar percaya kepadanya karena dirinya akan berjuang bersama timnya Untuk menggagalkan rencana Han Jae-gyun Yang mana kini ternyata si wanita barista bawahan Han Jae-gyun pun sudah berbelot Dan menukung Jiang Hu dengan memberikan informasi kepada Han Jae-gyun Jika Jiang Hu tak melakukan pergerakan apapun Dan karena itu Jiang Hu dan juga Seng Jo bisa leluasa melobi para pemilik bank Agar mau datang ke tempat yang telah mereka siapkan Untuk diberitahukan mengenai rencana gila Han Jae-gyun Dimana setelah itu berkat rencana Jisoo yang memberitahukan keburukan perusahaan private equity Para petugas yang berwenang memutuskan Kelayakan tidak hanya perwakilan perusahaan menjadi presidir Perusahaan bank pun menjadi batal Dan rencana Han Jae-gyun pun tak bisa terrealisasi Sebab kini para pemilik bank pun sepakat memberikan modal kepada Bang Ji-san Karena mereka khawatir jika Han Jae-gyun menguasai Bang Ji-san Selanjutnya bank mereka lah yang akan menjadi incaran Han Jae-gyun Membuat Han Jae-gyun uring-uringan karena sekali lagi rencana yang sudah ia susun matang Bisa digagalkan oleh anak kemarin sore yaitu Jiang Hu dan juga Seng Jo Sementara tim akuntan setelah berhasil menggagalkan rencana itu Mereka pun sedikit merayakannya di kape milik Si Ece Hingga disana Si Ece yang cuplas-ceplos menyebutkan Jika Jiang Hu sudah mempunyai pasangan yaitu Yeon A Membuat semuanya tersenyum sekaligus memberikan restu atas hubungan mereka Setelah itu mereka pun terlihat berjalan untuk meniamati waktu mereka yang kemarin sangat sibuk menangani Han Jae-gyun Dimana di momen itu hubungan antara Seng Jo dan juga Jisuk kembali terjalin seperti dulu Sedangkan Han Jae-gyun harus kena batunya sebab semua kejahatan yang telah ia lakukan Satu persatu mulai terungkap dengan kerja keras yang dilakukan Jiang Hu Dengan memberikan semua bukti kepada pihak berwajib dan juga media Bahkan kini posisinya sebagai wakil presidir perusahaan akuntan file langsung dicopot oleh si bapak presidir sendiri Dan untuk mempertanggungjawabkan semua kejahatannya Han Jae-gyun pun harus ditahan di penjara Akan tetapi entah apa yang direncanakan si koplok ini Sebab saat ditahan di penjara Han Jae-gyun malah menunjukkan senyum penuh arti layaknya seorang psikopen Namun kini kebahagiaan mulai dirasakan oleh Jiang Hu yang selalu pergi kencan dengan Yon A Begitupun dengan Seng Jo yang kini hubungannya dengan Jisuk semakin dekat seperti dulu Tetapi tanpa mereka sedari Ternyata dibalik penjara Han Jae-gyun mampu melakukan sesuatu dengan bantuan bawahannya Bahkan tak lama Han Jae-gyun bisa dibebaskan karena semua bukti tak ada satupun yang kuat Membuat Jiang Hu dan juga Seng Jo kembali dibuat riwa Sebab tanpa mereka duga Han Jae-gyun sudah memprediksi semuanya dari awal Jika dirinya memang akan masuk penjara dan juga sudah menyiapkan rencana cadangan Agar dirinya bisa tetap menjalankan rencananya menguasai sebuah bank Dan kini rencana Han Jae-gyun adalah tetap menguasai sebuah bank dengan cara berbeda Yaitu dengan melunasi bank asing di luar negara Korea Tetapi Seng Jo menyadari jika itu hanya batu loncatan saja Agar dirinya bisa tetap menguasai perekonomian negara Korea Untuk itu sekali lagi Seng Jo dan yang lainnya harus berjuang Meyakinkan para pengusaha dan pemilik bank Untuk bergabung dalam konserium yang dibuat oleh Seng Jo Agar nantinya satu sama lain bisa melindungi sistem mereka dari rencana penjara Han Jae-gyun Namun Seng Jo dan juga Jang Hu merasa keheranan ketika melobi pemilik bank kedua Sebab pemilik bank itu sudah menyiapkan semua berkas yang diperlukan Seng Jo Karena mereka berdua merasa tak pernah sekalipun melobbinya Singkat cerita ketika akan mendatangi rapat yang diadakan Han Jae-gyun Mobil Seng Jo tiba-tiba dicegat oleh bawahan Han Jae-gyun Yang ternyata bawahan Han Jae-gyun lah yang telah melobi para pemilik bank dan juga penguasa Agar mau bergabung ke dalam konserium yang dibuat Seng Jo Dimana ternyata bawahan Han Jae-gyun ini sudah menantikan momen seperti ini Sebab dirinya pun memiliki tujuan yang sama yaitu menjatuhkan Han Jae-gyun Dan selama ini dirinya hanya berpura-pura menuruti perintah Han Jae-gyun Untuk mengincar kesempatan yang bisa ia gunakan untuk menjatuhkan Han Jae-gyun Dimana karena berkas bukti-bukti yang dikumpulkan bawahan Han Jae-gyun Seng Jo bisa dengan mudah menggagalkan lagi rencana Han Jae-gyun Serta Jang-ho berhasil menemukan uang simpanan Han Jae-gyun yang Han Jae-gyun semunyikan di dalam berangkas Membuat Han Jae-gyun sekali lagi tak bisa merealisasikan rencananya bahkan kini Dirinya pun sudah tak memiliki uang simpanan yang bisa ia gunakan untuk memodali rencananya Walaupun terlihat jika Han Jae-gyun masih mempunyai rencana lain Akan tetapi sekarang Seng Jo dan juga Jang-ho segedanya bisa sedikit bernapas lega Dengan menikmati kebahagiaan mereka bersama pasangannya masing-masing Dimana untuk pertama kalinya Seng Jo bisa bertemu dengan anaknya yang membuatnya terlihat sangat bahagia Sedangkan kini Jang-ho menjadi akuntan senior yang memberikan pelatihan kepada pegawai baru seperti dirinya dulu Dan kini hubungannya dengan Yeon-ah pun sudah mendapatkan lampu hijau dari ayahnya Yeon-ah Bahkan ayahnya merasa beruntung memiliki calon menantu seperti Jang-ho Hingga untuk pertama kalinya percumaian antara Jang-ho dan juga Yeon-ah pun terjadi Walaupun dilakukan ruangan berkas Scene kemudian ditutup dengan Han Jae-gyun yang berjalan di sebuah perusahaan Yang mana di sana dirinya begitu disambut Akan tetapi Sang Lalakon utama kita yaitu Jang-ho dan juga Seng Jo sudah siap pulang meladeni apapun Dan rencana bejan yang nantinya akan dilakukan Han Jae-gyun Ending yang sangat gantung terium Akan tetapi cerita dalam drama ini menurut Aabrai sendiri sangatlah bagus Dan cocok buat mengisi kegabutan kalian yang sudah diambang batas wajar Aabrai langsung pamit dan semoga tak ada lagi channel yang mencuri thumbnail serta judul yang susah-susah Aabrai pikirkan Terima kasih Aabrai pamit undur pamit unggur dari hadapan anda dan yu ah bye bye